Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat dan lancar menjalankan aktivitas sehari-hari Ya, pemisah hari ini tepat 20 Mei 2023 115 tahun yang lalu, tokoh nasional Wahidin Sudiro Husodo, Dr. Sutomo, dan kawan-kawan Mendirikan sebuah organisasi pergerakan yang bernama Budi Utomo Nah, Budi Utomo merupakan awal dari pergerakan persiapan kemerdekaan Indonesia Para cendikia, para ahli pendidikan bersatu dalam pagoyuban bernama pergerakan Budi Utomo Budi Utomo merupakan organisasi sosial yang bernafaskan, bernafaskan ke Indonesia Dari Budi Utomo lah lahir pemikiran-pemikiran bagaimana Indonesia bisa memerdekakan diri Bagaimana tokoh-tokoh nasional berjuang melalui gerakan diplomasi, berjuang melalui pergerakan kebudayaan Jadi perjuangan setelah pasca Budi Utomo tidak menggunakan senjata Nah, senyampang dengan tanggal 20 Mei yang diperingati sebagai hari kebangkitan nasional Hari pergerakan nasional Ini tentu saja mengilhami pemerintah untuk melakukan gerakan-gerakan moral di bidang pendidikan dan kebudayaan Nah, antara lain melalui pemerintahan Kabinet Indonesia Maju Melalui kementerian pendidikan kebudayaan riset dan teknologi Dengan menterinya Pak Nadiem Makarin Memelopori suatu pergerakan yang ditamakan adalah gerakan merdeka belajar Wah, dalam program mereka belajar ini kita mengenal sekarang ini adalah tentang adanya istilah-istilah atau kegiatan yang bernama, yang berbau kata gerakan Nah, jadi kita akan bercerita tentang pendidikan penggerak Nah, jadi disitu nanti ada sekolah penggerak, ada guru penggerak gitu Kami mengundang narasumber kali ini adalah Bapak Mulyadin Harhab Selamat sore, Pak Sori, Pak Kami menyebutnya Pak Mul Pak Mulyadi Kami dipertemukan sebuah kegiatan yang dipelopori juga oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak ketika itu pelatihan penulisan buku ya Pak Ya Ya, itu ada beberapa gelombang Itu tiap hari kami bertemu, bersemuka sama-sama ikut pelatihan penulisan buku ajar Ya, Pak Mulyadin merupakan Wakil Ketua Umum 1 Pengurus Pusat Ikatan Guru Indonesia Nah, di sebelah beliau kami juga mengundang seorang guru penggerak Selamat sore, Bu Asnidar Selamat sore, Pak Ya, nah beliau belum lama ini menyelesaikan program guru penggerak angkatan kelima Angkatan kelima tahun 2022 tahun lalu Begitu ya Ya, ini ada kata-kata pergerakan ini Pak Ya kan, nah sekarang juga dalam tema hari kebangkitan nasional, hari pergerakan nasional gitu Mungkin Pak Mulyadin selaku apa ya Pengurus Pusat Ikatan Guru Indonesia Bisa menjelaskan kepada kita Bisa menerangkan lah begitu Bagaimana sesungguhnya program organisasi penggerak itu, Pak Bisa diceritakan kepada kita Silahkan, Pak Baik, terima kasih Sesuai dengan program Mas Menteri Nadina Makari Itu kita kenal tadi yang sudah Bapak sampaikan tentang Merdeka Belajar Nah, awal beliau diangkat menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Beliau membuat program Merdeka Belajar Sehingga Merdeka Belajar itu berkembang dari waktu ke waktu Pada saat mulanya Disebut dengan program Merdeka Belajar episode 1 Oh itu Itu tentang UN ya, tentang penghapusan UN RPP satu lembar dan sebagainya Kemudian di episode 2 itu tentang kampus merdeka Kemudian yang episode 3 tentang bantuan operasional ke sekolah atau GOS Kemudian di episode keempat itu adalah program organisasi penggerak Yang sekarang sedang kami laksanakan sebagai organisasi profesi Kemudian yang kelima ada grup penggerak Dan seterusnya nanti ada grup sekolah penggerak Dan sampai sekarang sudah episode yang ke-20 lebih Jadi di organisasi penggerak ini Pemerintah memberikan kepercayaan kepada kami Katanggur Indonesia Untuk melaksanakan pelatihan-pelatihan ke guru-guru yang ada di seluruh Indonesia Jadi untuk tahun 2023 ini targetnya itu guru SD ada 988 guru yang dilatih Kemudian guru SMP itu ada 2869 guru Indonesia itu? Se-Indonesia Se-Indonesia Dalam arti kata kita ada di 15 provinsi Kemudian di 24 kabupaten kota untuk tingkat SD Dan 25 kabupaten kota tingkat SMP Sebenarnya organisasi penggerak ini Bukan hanya IGI yang mendapat kepercayaan pemerintah itu Masih banyak yang lain Kebetulan kita yang paling banyak diberikan kepercayaan untuk melatih guru-guru Jadi turunannya nanti yang kami latih itu nanti cikal bakal sebagai guru penggerak Jadi kalau contohnya Ibu Asnidar sudah guru penggerak Kalau nanti ikut pelatihan organisasi penggerak itu tidak boleh Karena memang kita menyasar guru-guru yang memang perlu dilatih Sehingga nanti dia prioritas bisa mengikuti guru penggerak Kemudian sekolahnya juga kita latih kepala sekolahnya Nah nanti jadi sekolah penggerak Seperti itu Pak Kira-kira namparannya Nah targetnya dari program organisasi penggerak ini apa ya? Dengan melatih guru, latih kepala sekolah, melatih sekolah itu Apa sesungguhnya yang mau digali itu Pak? Sesuai dengan arahan Mas Menteri bahwa Selama ini kan kalau pelatihan-pelatihan itu kan hanya Yang melaksanakan kan hanya kementerian ya Dalam hal ini misalnya balai guru, kemudian LPMP, ada P4TK dan sebagainya Nah Mas Menteri menganggap ini belum cukup gitu Belum cukup Maka mereka kementerian ini mengambil langkah Kenapa organisasi-organisasi profesi itu kita tidak dilibatkan Untuk melatih guru-guru tadi gitu Jadi sehingga beban pemerintah itu agak berkurang ya Artinya tidak fokus di P4TK, LPMP dan sebagainya Jadi kita sebagai organisasi penggerak itu Diberikan kepercayaan untuk melatih guru-guru itu Namun sebelumnya memang kita tetap di seleksi ya Jadi ada ratusan kemarin yang memasukkan proposal Jadi hanya beberapa organisasi yang masuk Kalau di Sumatera Utara ini salah satunya PAB juga mendapat kepercayaan itu gitu Cuma kalau kami di Ikatan Gerundesia Kebetulan di Sumatera Utara tidak ada daerah sasarannya Tidak ada daerah sasarannya Jadi kalau di Pulau Sumatera ini daerah sasarannya itu ada di Aceh Ada di Sumatera Barat, di Riau, dan di Jambi Itulah yang kami kelola Guru-gurunya yang untuk dilatih Seperti itu Jadi kalau di Jawa, ada di Garur Kemudian ada di Kalimantan, Selawesi Sampai ke Papua Namun target yang paling banyak itu adalah Sebenarnya di Sulawesi Pak Wah kenapa ya Sulawesi paling banyak ya Ya mungkin Apa ya Pemerintah memberikan perhatian khusus ke sana Mungkin dalam peningkatan mutu gurunya itu Karena yang menentukan sekolah-sekolah sebagai peserta dari POP ini Bukan kami Pak Tapi mereka mengajukan Nanti kementerian yang menseleksi Begitu keluar listnya dari pemerintah Baru ini diberikan kepada Ikatan Guru Indonesia Nah seperti itu Nah seperti itu Pak Jadi kalau di Sulawesi itu Dari mulai Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Utara, Tenggara Itu semua dapat Sulawesi Tengah Oh Artinya semua Sulawesi itu kecuali Gorontalo ya Jadi dapat sasaran mereka paling banyak itu Itu penyelenggaranya di daerah-daerah itu Itu IGI atau siapa? IGI ya IGI yang menyelenggarakan program organisasi penggerak gitu ya Jadi perpanjangan tangan dari IGI Pusat IGI Pusat Nanti IGI daerah itu Itulah yang mereka yang mengelola dan mencari pelatihnya Oh begitu Kalau IGI Pusat hanya mencari pelatih nasionalnya Jadi kita diurutannya begini Pak Artinya sebelum guru-guru yang di daerah itu dilatih Kita merekrut pelatih nasional Kalau kami istilahnya Oh TOT-nya dulu? Ya TOT Kita itu istilahnya FASNAS Fasilitator Nasional Nah begitu nanti sudah terjaring fasilitator nasional Baru kita rekrut yang daerah Oh begitu Nah fasilitator nasional inilah yang melatih daerah Yang melatih daerah Nah fasilitator daerah inilah yang nanti melatih guru-guru di daerah itu Seperti itu Jadi kalau di tingkat SMP Itu ada 12 guru setiap sekolah 12 guru setiap sekolah? Jadi ada 12 guru Misalnya Yang dilatih ya? Ya mata pelajaran Misalnya IPA, IPS, Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris Nah itu masing-masing dua Ditambah kepala sekolahnya satu Oh begitu Ya kalau di tingkat SD Dia hanya diambil satu guru di kelas 5 Dan satu guru di kelas 6 Ditambah kepala sekolah Oh begitu ya Sampai ke level-level sekolah dasar Itu tidak hanya untuk sekolah negeri dan swasta itu gabungan Jadi sekolah negeri ada, sekolah swasta ada Artinya sekolah memang yang perlu ditingkatkan profesionalisnya Kepatensi guru-gurunya itu Jadi untuk sekolah di daerah itu Guru-gurunya itu yang menentukan ya Dari penelitian daerah Oh begitu Berarti kurikulum pelatihannya memang sudah ditetapkan oleh IGI Pusat ya? Kurikulumnya mengacu kepada kurikulum merdeka Oh kurikulum merdeka pelatihnya yang terbaru ya? Yang terbaru Jadi sama seperti proyek penguatan proyek profil Pancasila Itu diterapkan Diterapkan Karena memang kedepannya sekolah itu nanti akan menerapkan kurikulum merdeka Oh kedepan setiap sekolah menerapkan itu ya? Tapi sekarang masih belum seluruh ya? Belum seluruh Belum ya? Belum seluruh Berarti masih menggunakan kurikulum 2013 itu ya? Iya 2013 Jadi untuk tahun 2024 ini masih diberikan kebebasan dari kementerian Kalau mau pakai IKM setelahnya ya IKM ya? Silahkan Kalau mau pakai yang masih lama boleh silahkan Tapi didorong untuk kalau bisa yang IKM Oh begitu Ya Baik Terima kasih Pak Mul Sebagai pengantar ya untuk penjelasan tentang program Organisasi penggerak Yang sekarang sedang bergerak Iya kan? Sedang bergerak Nah berikutnya mungkin kita akan tanyakan pada Bu Asnidari ya Selaku guru penggerak angkatan kelima Angkatan kelima Tahun 2022 Nah Bisa diceritakan mungkin pengalaman Ibu ya ketika mengikuti program guru penggerak itu Mungkin bisa diceritakan pada Pak Mirsa dulu Iya Terima kasih Atas kesempatannya ya untuk hadir disini di Mimbar TV Jadi pengalaman saya untuk menjadi guru penggerak itu sudah dengar kabar ya Kita buka ada SIMPKB kan begitu ada SIMPKB kita buka itu ada program seperti itu Lalu kita buka ada program fasilitator ada guru penggerak begitu ya Lalu kita buka kita buka ya akhirnya saya pernah mendaftar sebagai fasilitator Sebenarnya nggak sengaja nih sebagai fasilitator karena waktu itu buka dulu semua dibuka semua dibuka gitu ya Jadi ketika buka fasilitator lalu ditutup buka lagi program guru penggeraknya Kemudian dilihat setelah dilihat balik lagi ke fasilitator dibandingkan gitu kan kayak mana ininya Kayak mana mempelajari dulu lah ya kan informasi yang ada itu Nah kayaknya oh iya ini lebih cocok guru penggerak dulu kan gitu kan sebelum fasilitator Karena waktu itu kan saya memang masih guru biasa paling pembina eskul gitu ya Pembina eskul di sekolah saya SIMPKB di Rina Medan Nah ketika balik lagi ke guru penggerak itu ketutup Nggak bisa dibuka Jadi saya kok ketutup ya saya buka lagi nggak bisa Tapi yang di fasilitator masih terbuka Akhirnya saya lanjutkan yang fasilitator tadi Tapi memang belum begitu yakin gitu belum begitu yakin Karena kita kan memang membaca situasi kan kondisi kan mempelajari dulu kan Nah itu ya memang Alhamdulillah lulus di beberapa tahap Di tahap terakhirnya yang nggak lulus nggak lolos ya nggak lolos Lalu tahun berikutnya saya ulangi lagi Tahun berikutnya berarti tahun 2022 Saya ulangi lagi di program guru penggerak Ya Alhamdulillah disitu lolos Dan proses pembelajaran saya rasa Tinggal penyesuaian saja Karena ya Alhamdulillah sepertinya Memang saya sebetulnya saya rasa ya Entah kalau penilaian orang saya sudah bergerak begitu Bergerak Jadi apa-apa yang disajikan di dalam materi dalam proses pembelajaran guru penggerak Itu saya anggap sebagai penguatan bagi saya memang terasa sekali manfaatnya gitu Berapa lama itu mengikuti pelatihan guru penggeraknya? Itu selama 6 bulan 6 bulan ya? 6 bulan Setiap hari atau bagaimana? Hampir setiap hari Hampir setiap hari? Iya Secara luringnya itu seminggu sekali Setiap hari Sabtu itu praktek langsung Sama pengajar praktik Kemudian yang di luringnya Daringnya itu setiap hari Setiap hari Hari Senin sampai hari Hampir setiap hari seperti itu Oh begitu ya Dan pasti di luar jam mengajar ya? Di luar jam mengajar kegiatan-kegiatannya? Di luar jam mengajar Jadi kalau di hari Sabtunya itu mungkin dari pagi Tinggal kita diskusi dengan kepala sekolah dan wakil ya Untuk supaya siswa jangan terganggu kegiatan belajarnya Oh begitu Nah kan sudah mengikuti program guru penggerak ya Dan selama ini kan bisa diceritakan Ibu ya Aktivitas lah Aktivitas pergerakan Selama ini di sekolah ya Sehingga bisa berminat mengikuti program pendidikan guru penggerak itu Baik Jadi Waktu seleksi guru penggerak itu Kan kita sudah baca itu ada seleksinya ESEI ESEI itu kita menulis beberapa aktivitas kita Pertanyaan ya Yang berkaitan dengan aktivitas kita Menjadi guru di sekolah kita mengajar Ya itu Alhamdulillah kita bisa tuliskan sesuai apa yang kita kerjakan Karena memang di ESEI ini banyak yang tidak lulus gitu Oh seleksi awalnya menulis ESEI? Iya ESEI Jadi banyak yang tidak lulus gitu Banyak yang tidak lulus Banyak yang tidak lulus gitu kan Berat juga ya Berat juga Pak Mulai Jadi Di situ Seleksi itu Mas Iya seleksinya itu Kemudian seleksi berikutnya Mengajar ya Mengajar Mengajar ya kan Itu juga daring Disaksikan oleh fasilitator waktu itu Alhamdulillah itu juga tidak masalah Karena waktu itu saya Teringat saya saya kasih materi itu Tentang menulis berita gitu Iya Jadi ketika Tes-tes tersebut Memang udah Dalam pembelajaran itu Sudah saya praktikan gitu Di Apa namanya Kedalam Aksi yang lebih levelnya lebih Tinggi lagi Yaitu Diranah pembelajaran ekstra kulikuler Jadi Pelajaran intrakulikuler Itu saya Lanjutkan ke ekstra gitu Hasilnya itu Jadi Itu Alhamdulillah Gak ada masalah Ya seperti itu Jadi Perjalanan-perjalanan itu Ya Pembelajaran-pembelajaran itu Memang Untuk penajaman yang sudah ada Itu Wadahnya itu udah ada Karena di Selain Intrakulir tadi Ekstranya itu Saya Bergerak di bidang Dulu Saya buat Sanggar Bahtera S96 Tapi sekarang Saya ubah itu Saya ubah jadi Sanggar literasi Karena kita lihat Perkembangan zaman Kan harus literasi Dikuatkan Dikuatkan Oh gitu Jadi Sanggar itu Sangat erat Kaitannya dengan literasi Saya kira Jadi Itu Menguatkan Untuk mempraktikan Pembelajaran yang sudah Saya terima Di Pembelajaran guru penggerak Tersebut Ya Itu yang Dipraktikan Dalam program Pelatihan itu ya Iya Yang pengalaman-pengalaman Menggerakkan Apa Yang sekolah ya Sekolah Aktifitas di sekolah Sekolah Dan saya juga Menibatkan guru-guru Rekan sejawat Oh gitu ya Yang tadinya Saya bekerja sendiri Jadi Setelah dapat Pembelajaran Oh kita juga harus Menggerakkan kawan-kawan Gitu ya Pak Jadi Menggerakkan apa nih Bu Bisa diceritakan lah Apakah Kawan-kawannya itu Kurang bergerak Sehingga harus digerakkan Gitu ya Gimana tuh Sebenarnya kawan-kawan itu Sudah bergerak Karena guru itu Pasti bergerak Tapi gerakannya itu Belum terlalu Kuat Untuk menciptakan Pelajar Berprofil Pajal Pancasila Tersebut Jadi Materi yang kita dapatkan Dari guru penggerak Itu kita teruskan Ke Kawan-kawan di sekolah Seperti itu Dan dalam proses Belajaran juga Kegiatan itu Terus dilaporkan juga Itu Sama Fasilitator Fasilitatornya Oh ketika itu ya Iya ketika itu Nah Sebelum ada program guru penggerak Kira-kira Apakah Ibu Apa namanya ya Aktifitasnya itu Bisa diceritakan lah Kepada Pemirsa Supaya Supaya kenal Kadang-kadang kan Dalam proses seleksi Guru penggerak kan Tim penyeleksi kan Tidak tahu Siapa-siapa yang ikut seleksi Mungkin Ternyata orangnya sudah Sudah berpengalaman Ya kan Di bidang-bidang tertentu Nah bisa diceritakan kepada kita Mungkin Kegiatan-kegiatan yang pernah dilakukan Selama di sekolah Iya Kegiatan yang udah Pernah saya lakukan Ini Kebetulan saya bawa Apa ya Ini semacam Apa Nah ini Nah ini Di tahun 2014 Saya sudah buat Dari Kegiatan sanggar itu Namanya buletin Saberkah Ini saya berpikir Apa Saya berkarya Nah ini karya Murid-murid Pak Karya murid-murid Tapi ada juga Satu dua Saya masukkan karya guru Kalau memang gurunya Mau berkarya Menulis disini Seperti itu Nah ini sendiri Hadir ketika Terinspirasi Waktu itu Bawa murid-murid Nah ini ada beritanya disini Yang menulis juga murid Ini Bermula dari Mengikuti Pelatihan penulisan Jurnalistik Kegiatan Penjamin Kepastian Layanan Pendidikan SMP Tahun 2014 Nah setelah ikut pelatihan Hasilnya ini Jadi Kita sudah bergerak Disini juga tertulis Di Apa Yang bekerja disini Saya juga melibatkan guru-guru Sudah mulai Sebenarnya Tapi memang ini Sempat terputus Karena waktu itu Masalah dananya Terputus Masalah dana Kemudian Tapi saya masih bergerak juga Di bidang Seni pertunjukan Jadi Saya tukar Sanggar Bahtera Saya titipkan Selipkan literasi Karena selama ini Kadang-kadang Kawan-kawan itu Tidak tahu Bahwasannya Seni pertunjukan itu Seni pertunjukan itu Kegiatan berbicara Dengan buletin ini Itu adalah kegiatan literasi Jadi supaya lebih Memfokuskan Jadi saya Memang saya ganti Disitu Sanggar Literasi Bahtera SMP Negeri Medan Seperti itu Nah Yang sekarang ini Tunggak Setelah Covid itu kan Semua macet Apalagi Anak SMP Belajarnya Daring Kan gitu 3 tahun 3 tahun Itu macet Total Jadi Kita Berhenti Aktivitasnya Berhenti Berhenti Kemudian Mulai lagi Sekolah Kita Ini kan lagi Ada yang Enggak berhenti Ketika Mengikuti Kegiatan lomba Itu kan yang jumpa Hanya 1-2 orang Ya kan Itu kita latih Pakai masker Ada juga Yang berkelompok Pakai masker Tapi memang Latihannya itu Apa ya Eksklusif Untuk menjaga Jangan Supaya jangan Terjangkit Virus Covid itu Tetap ada Tapi tidak gencar Tidak gencar Nah Jadi Berbekal Apa yang sudah Saya lakukan Selama ini Ya insya Allah Sangat terbantu Untuk mengisi esai Jadi di esai itu Hanya menuliskan Pengalaman-pengalaman kita Selama Jadi guru Jadi Alhamdulillah Tidak ada masalah Nah Sekarang memang Buletin ini Setelah Covid Memang berhenti Jadi saya lanjutkan Seni pertunjukan Tetap dilanjutkan Itu unggahnya Di Youtube Ya Di Youtube saya Asnidar Asnidar Apa Di Youtube saya Pribadi memang Ya tapi juga Saya asir juga Ke sekolah Ya Link sekolah Untuk Buletin ini Gantinya di Mading Mading Apa itu Majalah dinding Jadi selama ini Mada Majalah dindingnya apa Tetap Saberkah Setap Saberkah Saya tulis Karena memang Ini adalah Lanjutan dari Program Literasi Di bidang tulis menulis Seminggu sekali Diganti ya Seminggu sekali Diganti Atau dua minggu Atau sebulan Seminggu sekali Tapi itu Karena ini memang Masih Apa ya Anak-anak itu kan Belum terbiasa Jadi kita pelan-pelan Kayak mana anak itu bisa Yang penting itu ada Yang penting terus Berjalan Walaupun pelan Nanti Saya yakin Kalau udah normal Itu anak-anak Sudah banyak yang terbina Itu akan lancar Seminggu sekalinya itu Memang sekarang ini Masih Agak Terseret-seret Tapi itu Terus berjalan Seperti itu Jadi ya Alhamdulillah Itu yang Saya lakukan Di sekolah Untuk Membunikannya itu Ya terima kasih Bu Asnidar Yang menjelaskan sekilas Tentang pengalaman Di guru Penggerak Kembali kepada Pak Mul Ya tadi Riwayat Program Organisasi penggerak Seperti itu Nah biasanya kan Pendidikan yang dilakukan Oleh IGI Kepada guru-guru itu Ya kan Itu kan memang Untuk menggerakkan juga lah Potensi-potensi guru Selama ini Nah kemudian Dengan tidak adanya Program Ujian nasional Gitu ya Ini bagaimana lah Pak Mul Melihat ini ya Targetnya apa Sesungguhnya Untuk melatih guru-guru Apakah Supaya siswanya Memberasikan siswanya Untuk ujian nasional Atau Mencapai pekerjaan Atau bagaimana Sebenarnya begini Pak Dengan dihapusnya UN itu Itu memberikan Apa namanya Kewanangan penuh Kepada sekolah Karena selama ini kan Sebelum-sebelumnya itu Dengan adanya UN itu Terkadang Terkadang Sering kita dengar itu Siswa yang berprestasi Bisa ranking 1 di kelas Gara-gara ikut UN Waktu itu mungkin dia Katakanlah mungkin sedang Kurang sehat Atau mungkin konsentrasinya pecat Dia bisa tidak lulus Bisa tidak lulus Nah kayak gitu kan Jadi Bahkan pernah Terdengar oleh kita Sudah Juara Olimpiade Di luar negeri Di Australia Begitu UN dia kalah Nah itu mungkin Yang menjadi Patokan Mas Menteri Kita berikan Kebebasan kepada sekolah Sekolah itu Lebih tahu Siswanya mana yang Yang pintar Mana yang Belum pintar Jadi Maka Episode pertama itu Penghapusan UN Dalam arti kata Bukan Bukan berarti UN itu Dihapus Berarti sekolah Semana-mana Tidak Ada Penggantinya kan Namanya Asesmen Tapi itu Tidak dilakukan Di kelas akhir Kalau di SMP Bukan di kelas 9 SMA bukan di kelas 12 Tapi di kelas pertengahan Di kelas 8 Kalau SMP Di kelas 11 Kalau di SMP Di asesmen Nah Asesmen itu pun Dia soalnya Tidak berupa Seperti Rumus-rumus Matematika Tapi dia Lebih mengarah Kepada literasi Numerasi Dan karakter Jadi Wacana yang diberikan Jadi Si anak itu Diajak untuk Berpikir Secara luas Jadi tidak lagi Harus jawabannya A, B, C, D Dan sebagainya Jadi Di asesmen itu Ada soal SI juga Tetap berbasis Komputer memang Namun Dia dilaksanakan Di kelas 9 Di kelas 8 Kelas 9 itu Namanya Biasa aja Ujian sematif Sekolah sekarang Kalau dulu Namanya ujian sekolah Jadi Itu yang Ditekankan Mas Menteri Dan alhamdulillah Sejak itu Diberlakukan Saya kira Baik-baik saja Artinya Tetap berjalan Sebagaimana Biasanya Kalau dulu Mungkin Kita pernah Dengar ya Bapak Ibu Kalau sudah Dekat UN itu Kan nanti ada Apa namanya Soal bocor Iya Benar Nah Kemudian Ujiannya Belum keluar Soalnya sudah Beredar Dimana-mana Jadi itu kan Jadi bumerang juga Nah sekarang Tidak ada lagi Biasanya Biasa Menganir begitu saja Tidak lagi Berdeguk-deguk Iya Nah seperti itu Pada dini hari Harus dikawal Berimong Soalnya Malam-malam Harus dikawal Saya pernah merasakan Kebetulan saya pernah Kepala sekolah Jam 4 subuh itu Sudah harus berangkat Dan rumah Ambil soal Ke dinas Itu pun harus dikawal Harus dikawal Dan sebagainya Percetakan juga harus dikawal Sampai tidak bocor Itu pun bocor juga Nah sekarang kan sudah Tidak ada Masalah Artinya seperti itu Dan sudah berjalan Beberapa tahun Saya kira tidak ada Problem apa-apa Nah itu dia Alhamdulillah Kalau begitu Berarti Program organisasi Penggerak ini Terus dilakukan ya Se-Indonesia Tadi baru 10 provinsi Eh separuh Provinsi di Indonesia Baru 15 15 provinsi itu Yang diberikan kuota Kepada IG Di provinsi lain Mungkin ada yang Organisasi lain Organisasi lain Iya Organisasi lain Cuman memang kita Kebetulan Yang paling banyak Nah pada saat ini Dan hari ini Ini sedang Teman-teman Teman-teman Sedang turun ke lapangan Oh begitu Iya Jadi Kalau dulu Namanya monitoring Monitoring Nah jadi Monitoring Dan evaluasi ya Tapi kalau sekarang Namanya Di istilahnya Dari kementerian itu On service namanya Oh Karena waktu pelatihan Namanya in service Sekarang on service Ini teman-teman Sedang Di daerah Pak Ada di Aceh Di Aceh itu ada Tiga kabupaten kota Nagan Raya Aceh Timur Aceh Utara Kemudian Di Sumatera Barat Itu ada Bukit Tinggi Pahai Kumbu Kemudian di Riau Ada Rokan Hulu Intra Kiri Hilir Dan di Jambi itu Ada Tanjung Jabung Barat Kemudian Yang di Jawa Selawesi Kalimantan Sampai Ini bergerak Berarti tahun ini Sumatera Utara belum ya Belum Tahun depan mungkin ya Insya Allah Gantian ya Tidak Aceh Dan Sampai Barat Bergerak lagi gitu ya Sematera Utara Mantap Berarti itu dibiaya oleh Negara Pembiayaan PBM Semuanya Walaupun Igi swasta gitu Apa Apa ya Organisis profesi gitu ya Karena kita pelaksana Kita pelaksana Kita diberi anggaran Oleh pemerintah Kemudian kita Melati Sesuai dengan Aturan-aturan Yang diberikan oleh Kementerian gitu Sebagai metra Ya tapi dengan Tetap pengawasan BPK Tetap jalan pak Oh tetap Ya karena kan kita Pengguna anggaran gitu kan Jadi terus Setiap kegiatan itu Dilaporkan Dilaporkan Jadi untuk yang 2023 ini kan Tahun ketiga Tahun ketiga Kita mulai kemarin Dari Januari Dari Januari Berakhir di Juni nanti Jadi setelah Setelah on service ini Nanti ada Apa namanya Peserta-peserta terbaik itu Itu nanti Insya Allah Kalau tidak ada Itu nanti kita undang Di Maluku Rencana Di Maluku Dengan mengundang Bapak Menteri Mas Nadiem Atau mungkin Dari Kementerian Pak Dirjen Dan sebagainya Untuk menyaksikan Praktik baik Teman-teman Yang mendapat Nilai tertinggi Di daerah Seperti itu Jadi memang Ya artinya Igi memang Dari dulu Sebelum ada program ini Memang Apa namanya Fokus utamanya itu kan Melatih guru Melatih guru Tetap melatih guru Kalau organisasi profesi lain itu Mungkin Ada yang Tentang regulasi Tentang Sebagainya Kalau kita memang di kompetensi Nah ibu ini kan Anggota Igi Ditahu sendiri Kebetulan Anggota Igi juga Sebagai guru penggerak Anggota Igi juga Ya Nah Kembali kepada Bu Asnidar ya Mungkin selama ini kan SMP6 mungkin ya Dikenal ya Sebagai apa ya Apa namanya tadi Memberhasilkan Literasi Ya cetakan Ya Seperti ini Begitu ya Nah ini Bagaimana lah Kiat-kiatnya ya Karena kan Ini kan disela-sela apa ya Untuk Mengaktifkan siswa Gitu ya Bagaimana Menggerakkan Siswa Dalam Apa namanya Memotivasi Sistem menggerakkan siswa Menyelenggarakan Penwisan-penwisan Seperti ini Kemudian Tadi di seni Pertunjukan Mungkin sudah berprestasi Tingkat-tingkat Regional dan nasional Mungkin bisa diceritakan dulu Kepada kita Jadi Menggerakkan murid itu sendiri Memang Kita harus tahu Apa maunya murid Apa maunya murid Anak SMP Itu kan Masih Selevel SD ya Pak Masih suka bermain-main Tapi udah mulai Mikir-mikir Usia Usia anak Usia anak Tapi udah mulai Pancaroba Seperti itu Jadi Kalau saya mengajar Saya bilang sama PKS Satunya Bu Saya Jangan kasih kelas 7 ya Bu Saya jangan kasih kelas 9 ya Itu kiatnya Kenapa Kelas 7 itu Masih Masih banyak Pemikirannya Kayak anak-anak Jadi kalau ada Tersenggol Sikit sama kawannya Ngelapornya Bu saya diganggu Bu Buku saya dicoret Masih seperti itu Tinggalnya ya Jadi Untuk bergerak ke bidang ini Masih Banyak kali tantangannya Di kelas 8 ini Di kelas 8 ini Saya udah mulai luasa Karena usia murid Sudah mulai dewasa Kelas 9 Tidak saya pilih Karena memang mereka Fokus untuk ujian Supaya nilainya bagus Tempoh hari Ujian nasional Sekarang dengan tidak ada Ujian nasional ya Ya sama aja Kan mereka harus Bagus lah Di bidang akademik Jadi saya memang Fokusnya di kelas 8 Nah Awal dulu saya membentuk Sanggar ini Sebenarnya Mikirnya gini Kalau setiap ada acara Kok repot kali ya Melatih gitu Kalau setiap ada acara Repot melatih Terus Lihat upacara bendera Kok anak-anak ini Bacanya gak bener ya Terus saya bongkar-bongkar Pelajaran Bahasa Indonesia Ini kan memang Sudah diajarkan Kenapa prakteknya Gak keren gitu Seperti itu Terus apalagi sekarang kan Kalau kurikulum 2013 Itu banyak Menulis teks ya Pak ya Ada teks berita Berbasis teks Ada artikel Ada karya sastra Nah itu ya Bener kali Kalau dimasukkan Buat buletin Karena memang buletin itu kan Miniatur dari koran ya Mungkin gitu Ada berita Ada Halaman Artikel Ada halaman karya sastra Dan sebagainya Ada juga Apa namanya Profil gitu ya Jadi Itu saya perhatikan Jadi Kegiatan ini Memang sangat Berkaitan dengan Pelajaran yang mereka Lakukan Secara intrakurikuler Jadi lebih hebatnya lagi Kalau dilanjutkan ke Ekstra kurikuler Dikembangkan melalui Ekstra kurikuler Ekstra kurikuler Seperti itu ya Jadi seperti itu Jadi mulailah saya Mendidikan Sanggar itu Tahun 2012 Sekitar gitu 2012 Sekitar mungkin di pertengahan Atau 2011 Sekitar segitulah ya kan Seperti itu Lalu saya sendiri Pembinaannya Saya sendiri yang melatih Ya karena memang Alhamdulillah Latar saya juga Waktu kuliah itu Aktif di Sanggar dulu Di teater ya Teater Juga sering ikut Di jurnalisnya Gitu Ya ikut-ikutan Waktu di kampus Teater apa? Sanggar apa? Teater Itu Sanggar LKK LKK IKIP Nah dulu IKIP Medan Sekarang UNIMED kan Begitu Ya seperti itu Nah terus Bergaul dengan orang seni Orang seni ini juga Suka nulis gitu Jadi kita juga Nulis-nulis Nah misalnya Nah ini produk dari LKK kan Disini ada Tulisan saya Alumni Ini kalau Ada juga Berkumpul Gabung dengan Kosambi Apa ya Komitas Seniman Binjai Komitas Sastra Masyarakat Binjai Kosambi Kosambi Jadi itu semua Saya aplikasikan ke murid Sehingga murid-murid Juga ada materi belajar Menulis puisi Yang terbaik Saya iming-imingi Kalau yang terbaik Kita kirim ke surat kabar Nah jadi banyak juga Murid-murid saya yang Karya puisinya itu Bisa menembus surat kabar Mimbar umum juga ada ya Pernah Lalu analisa Dan waspada Nah itu saya kumpulkan Saya kumpulkan Lalu Oh puisi-puisi siswa itu ya Iya Saya kumpulkan Ada lagi tambahan yang baru Itu saya buat buku Antologi puisi Ini seperti ini Jadi mereka sangat gembira Dengan hal seperti ini Ini siswa semua ya Siswa semua itu Wah ini Nah aku bisa Tengok nih Ini antologi puisi Aksara kembali bersemi Iya Dari siswa SMP Negeri 6 SMP Negeri 6 Sekarang sudah pada tamat lah semua nih ya Iya Sudah ntar dimana-mana ya Sudah tamat Iya Iya Jadi itu Supaya mereka gembira Seperti itu Kemudian ada perlombaan Kita ikut Kita ikutkan Iya kan Nah nanti kita suka Apa Kalau jurnal sis Apa Di bidang jurnal sini Lebih keren lagi nih Kegiatannya pak Karena Saya bilang sama mereka Penulis itu identik Dengan jalan-jalan gitu Wah anak-anak Suka jalan-jalan pak Kan gitu kan Nah Mulailah saya bawa mereka Ke Istana Maimun Iya Tapi Harus ada kesepakatan Pulang dari sana Ada area Ada karya gitu Ada kamu tulis ya Ada itu Satu dua orang Nanti ada Ada nuliskan Puisi gitu ya Kadang ada Nuliskan cerpen Begitu ya Jadi seperti itu Jadi Anak-anak itu Harus paham kita Dia sukanya apa Lalu kita Sondingkan Sukanya itu Dengan Apa yang kita mau Dari mereka Jadi semangat mereka Nah itu Sehingga Terjadilah Karya-karya ini Jadi Untuk Seni pertunjukan Mereka juga Saya bawa Kemarin di bulan Berapa itu ya Di tahun Ini juga 2000 Saya lupa Tanggalnya Itu saya bawa mereka Ke Taman Cadika Di situ kami Aksi Berbalas pantun Seperti itu Berbalas pantun Jadi kalau Dalam kota Kan Enggak mesti Surat Menyuratnya Enggak ribet kali Pak Apalagi kalau yang Dibawa Hanya Kalau berbalas pantun Kan hanya 7 orang Atau 9 orang Jadi agak mudah Seperti prosesnya Harus diganding Pak Ayadi Pak Perbalas pantun Seperti itu Caranya Supaya mereka Berminat Nah prestasi Yang paling Apa ya Yang paling Membanggakan Bagi ibu Selama mengelola Sanggar Di sekolah Bagaimana Prestasi Yang paling Membanggakan Itu Alhamdulillah Di tahun 2000 Berapa ya 2015 Kalau tidak salah saya Itu Dipercaya Sanggar Bahtera SMP Itu Untuk Mewakili Kota Medan Tampil Di Jakarta Dalam rangka Festival Teater Anak Nasional Seperti itu Itu yang paling Membanggakan Ada juga Kebanggaan-kebanggaan Berikutnya Itu Kami Biarpun SMP Ketika Bertanding Lomba Teater Waktu itu Di LKK Unimet Itu Bersaing dengan Anak SMA Alhamdulillah Kami bisa juara umum Juara umum Lomba Teater Sosu Sumata Utara Di Unimet Unipertes Negeri Medan Jadi Karena Pemirsa kita ini Se-Indonesia Karena Unimet itu apa Unipertes Negeri Medan Di situ ya Juara umum ya Juara umum Nah Kemungkinan Dalam perjalanan itu Kira-kira bagaimana Dukungan pihak sekolah Pihak pemerintah Dinas-dinas terkait Bagaimana Bu Untuk menggerakkan Aktivitas Komitas Sanggar Di sekolah Alhamdulillah Semua masalah Semua masalah Sebetulnya Bisa diatasi Meskipun Kita harus Berjibaku Mikir Artinya gini Kadang Saya kan Kurang memahami Bagaimana Penggunaan Anggaran Untuk kegiatan Begitu ya Kurang memahami Jadi Pas saya buat kegiatan Saya ajukan Proposal kegiatan itu Ya kan Bu Ini gak ada Di dalam Rancangan Yang kita buat Jadi gak bisa dadakan Nah seperti itu Itu Kejadian seperti itu Itu bagaimana mengatasinya Mengatasinya Ya Kita Orang tua lah Jadi sasaran Kita panggil orang tua Kayak mana nih Seperti itu kan Berarti dukungan orang tua Berarti Untuk menggerakkan ini Tidak hanya dukungan sekolah Tapi juga dukungan orang tua Dan itulah semua yang kita sebut dengan Ekosistem pendidikan Tidak hanya orang tua Mungkin juga masyarakat Masyarakat sekitar Mungkin ada pemerintahan Pemerintahan setempat Begitu ya Yang berada di sekitar Sekolah-sekolah itu Pasti begitu ya Jadi saya memang Membuat Membuat Apa namanya Istilahnya Porkot Persatuan Orang Tua Siswa Persatuan Orang Tua Siswa Jadi ada grupnya itu ya Jadi kalau ada masalah Saya tinggal Apalah ya Memberi informasi Ke orang tua Mengundang Seperti itu Yang kemarin ada juga Kami Ke apa ya Di daerah Belum sampai Sibolangit Itu ya Itu Itu Buat acara Apa namanya Studi wisata Sudi wisata Sudah sata Itu apa nama Zoo Apa ya Zopak ya Zopak gitu Disitu kan ada Pemandian Kelam renang Ada Hewan-hewan Disitu ya Ada Ini ada Aquarium Raksasa Seperti itu ya Jadi studi wisata Disitu Disitu kami juga Nampilkan Karya-karya Anak Ya MC-nya yang buat Acara juga Anak-anak Dan itu juga Melibatkan orang tua Seperti itu Melibatkan orang tua Ya Karena itu memang Acaranya Satu hari aja Ya Orang tua Alhamdulillah mengizinkan Kita juga kasih surat Mereka orang tua Juga si izin Kepal sekolah Tentunya ya Jadi kalau orang tua setuju Saya rasa Kepal sekolah Gak keberatan Gak gitu Pak Dan itu memang Yang terjadi Seperti itu Jadi makin semangat Anak-anak itu Itu untuk Menyemangati anak-anak Saya kira Seperti itu Pak Ya biasalah Kalau mengasuh anak-anak Kadang-kadang kan agak Susah-susah gitu ya Apalagi usia yang Benar Apa tadi Pak Pancaroba ya Usia pubertas gitu ya Jadi Lebih susah gitu ya Untuk itu Pak Saya gak sendiri juga Kalau udah keluar katanya Saya bawalah rekan saya Kayak kemarin Saya bawa Ada Pak Pak Irfan Saya bawa Gitu ya Mitra ya Guru-guru mitra Di sekolah itu ya Ini kan memang Program guru penggerak Harus begitu Menggerakkan guru juga Untuk menyukseskan Kegiatan Yang ada di sekolah Maupun di luar sekolah Wah ini asik nih Pembicaraan kita Pak Waktu kita pun sudah Diberi kudiku Sama kameramen ya kan Ya jadi Sebelum menutup ini Ini mungkin Pak Bisa dibuat Closing statement dulu Kepada pemisah Khususnya mungkin Kepada Para pendidik Silahkan Baik Mungkin yang pertama Perlu kami Sampaikan juga Ke teman-teman Guru di Seru Indonesia Bahwa Organisasi profesi itu Sebenarnya di Indonesia Banyak ya Jadi selain PGRI Ada IGI Ada Pergunu Ada PGSI Ada Federasi Guru Independen Indonesia Banyak sekali ya Ya ada FGM Forum Guru Muhammadiyah Banyak Pak Ya Jadi Artinya Kawan-kawan Di seluruh Indonesia Silahkan Mau bergabung kemana saja Sesuai dengan Undang-undang guru dan dosen Itu di pasal 41 Ayat 3 Itu jelas Ditekankan di undang-undang Setiap guru itu Wajib menjadi Anggota Organisasi profesi Terserah dia mau kemana Pak Mau masuk ke PGRI Boleh Mau masuk ke IGI Boleh Ke Pergunu Boleh Silahkan Karena tidak dipaksa Dan undang-undang Mengatakan seperti itu Jadi Wajib Makanya Kalau yang ASN Atau PNS Itu Kartu anggota itu Mempunyai nilai Ada nilai Untuk penentuan Angka kredit Kalau untuk Pegawai Negeri Atau ASN Kalau di anggota Organisasi profesi Maka Itu Kartu anggotanya Dinilai sekian 0,75 Kalau tidak salah Kalau kemudian Kalau dia menjadi pengurus Dia Satu Nah seperti itu Jadi Ini kan terkadang kan Ada Statement Dia gak tahu nih Ternyata IGI itu ada Nah Memang IGI itu baru Pak Baru ya Kita lahir itu IGI itu Pertama Ada di Indonesia itu Tahun 2000 Dulu namanya masih KGI Klub Guru Indonesia Nah kemudian Dengan diundangkannya Undang-undang guru dan dosen Itu Kemudian KGI tadi Mendaftarkan diri Ke Kemenkumham Untuk didaftarkan sebagai Organisasi profesi resmi Namun pada waktu itu Nama klub gurunya itu Diganti Menjadi ikatan Makanya sekarang Sekarang menjadi ikatan Ikatan berindonesia Jadi silakan Teman-teman Kawan-kawan guru Yang mungkin Masih belum menjadi Anggota organisasi profesi Silakan Masuk ke dalam Organisasi profesi Silakan Bebas Ya Mau masuk kemana Cuma Cuma masing-masing Organisasi profesi itu Punya Punya tujuan Masing-masing Kalau kita di IG Itu Fokus utama kita Adalah peningkatan kompetensi guru Jadi melatih guru-guru Dari yang tidak tahu Menjadi tahu Dan di Di ikatan guru itu pun Pelatihannya 75% Banyak yang gratis Ada juga yang berbayar Tapi Lebih banyak gratis Jadi harapan kami Dengan adanya Organisasi profesi ini Guru-guru terbantu Kalau Organisasi profesi lain Mungkin Di bidang regulasi Misalnya tentang Apa namanya Kesejaratan guru Yang kurang Nah itu mungkin Sudah ada Organisasi profesi lain Yang mengurus itu Nah kalau kita memang Saat ini masih fokusnya Di peningkatan kompetensi guru Nah itu Pak Kira-kira Ya Terima kasih Pak Moul Selanjutnya Bu Asyendar Untuk melakukan Kulisian statement Kepada pemirsa Terima kasih Saya ingin menghimbau Kepada Seluruh guru-guru Ya Juga murid Masyarakat pendidikan Ya Masyarakat pendidikan itu Guru Orang tua Murid Juga Kepala sekolah Bersinergi Untuk Membangun pendidikan Di sekolah Supaya terbentuk Profil pelajar Pancasila Karena dengan bersinergi Semua yang sulit Akan jadi mudah Dan juga Murid itu juga Bisa bahagia Belajar Di sekolah Yang harmonis Cara kerjanya Yang baik Ya Satu Sama lain Saling mendukung Seperti itu Jadi teruslah bergerak Untuk menciptakan Murid-murid Yang Memiliki Ya Kepribadian Profil pelajar Pancasila Supaya Nantinya Dia bisa Hidup Mandiri Begitu Pak Ya Ada prinsip Yang pernah saya dengar Guru penggerak Itu bergerak Menggerakkan Tergerak Tergerak Bergerak Bergerak Dan menggerakkan Menggerakkan Oke Semoga Para pengajar Di Indonesia Senyampang Dalam peringatan Hari Kebangkitan Nasional Terus Tergerak Bergerak Dan menggerakkan Di balik Siswa yang sukses Terdapat Guru Yang Juga Sukses Demikian Pertemuan kita Pada Hari ini Dalam rubrik Mimbar Budaya Mimbar TV Koran Mimbar Umum Seluruh kerabat kerja Mengucapkan terima kasih Kepada Pak Muli Hari Juga kepada Bu Asindar Serta kepada Pemirsa Sekalian Yang Tetap Dan terus Menyaksikan Acara kita ini Pemimpin Umum Bapak Muhammad Hasbi Al-Faus Lumis Pemimpin Redaksi Bapak Ngatirin Penanggung jawab Bapak Jalaluddin Teknisi Teknisi Jai Menjaki Sanjaya Dan Rizki Saya sendiri Sebagai pembawa acara Suya Desan Mengucapkan Terima kasih Sampai bertemu Pada edisi Berikutnya Salam Seni Budaya Indonesia Horas Mejuajua Enjuajua Ahoy Yahobu Oh Nusana Salam Pahabat Maturnut Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Walaikumsana